dan zona waktu. Sebelum itu, saya akan becahkan beberapa peraturan. Yang pertama, masa diharapkan bisa menyalakan kamera bagi yang tidak terkendala jaringan, serta dapat mematkan mic, kecuali saat memang dibutuhkan untuk menyalakan mic. Yang kedua, masa diharapkan dapat menjaga kondusivitas selama keberlangsungan acara, termasuk kondusivitas kolom chat zoom, slido, maupun ruangan zoom itu sendiri. Langsung saja kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di Metalworks episode 1 Departemen Pembangun Profesian, YMMG ITB. Yang terhormat Ibu Felicia Gunawan, serta teman-teman masa YMMG yang saya cintai dan saya bergagakan. Perkenalkan, saya Iza Fikri Aryadita Marozi 1259-040 sebagai MC yang akan membahakan acara selama satu setengah jam ke depan. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarkan oleh Departemen Pengembangan Profesian YMMG ITB. Webinar Metalworks episode 1 ini mengusung tema How to Start Link-In, Maximizing Your Career Prospect Through Indulization of Link-In Features. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara inti webinar yang akan dibawakan oleh moderator, dan yang terakhir adalah penutupan. Sebelum masuk ke acara utama, saya akan bacakan profil moderator kita yang keren ini. Beliau adalah Gabriel Ester dan Maria Pasetio. KGB ini merupakan mahasiswa teknik metal organisasi teknologi Bandung Angkatan 2018. Beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Contohnya media desain manager di IPFES 2021, serta digital marketing strategis di Aksel 2021 hingga sekarang. Beliau juga sering ikut beberapa kompetisi dan meraih penghargaan, yaitu First Finger of National SAI Competition ISRF UPI 2021, kemudian juara pertama Mereksplore Branding Competition 2021 by Prasetya Mulya University, kemudian dia adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik Pertamaian dan Perniakan Institut Teknologi Bandung 2021. Oke, setelah kita lihat profilnya dari KGB itu sendiri, mungkin saya akan cek sound dulu nih suara dari KGB. Halo, KGB. Hai. Halo, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Halo? Sekarang ada di mana, Kak? Oh, ada di Bandung. Oh, ada di Bandung. Oke. Sudah siap belum nih, Kak? Jadi moderator di acara Metal Rocks kali ini. Udah dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepadakah Gaby? Kami persilakan. Oke, makasih banyak sebelumnya kepada MC atas perkenalannya. Nah, perkenalkan kembali masa saya Gabriela Ester atau biasa dipanggil Gaby dari Teknik Pertamaian Angkatan 2018. Dan I feel very honored to be given the opportunity untuk memoderatory Metal Rocks episode 1 on how to start LinkedIn. Nah, seperti yang kita tahu nih, sebenarnya LinkedIn itu sudah menjadi bagian dari kesarian kita ya. Jadi di media sosial manapun yang kita kunjungi, baik Twitter, Instagram, atau even TikTok, we often find contents regarding LinkedIn ini, mulai dari tips and tricks, kemudian konten-konten lainnya yang cukup menunjukkan bagaimana pentingnya LinkedIn for our professional success. Nah, melihat kesempatan ini, Departemen Pengembangan Keprofesi yang IMMG ITB memutuskan untuk mengundang salah satu expert yang juga merupakan representative dari LinkedIn untuk membantu teman-teman sekalian nih untuk deep dive into utilizing LinkedIn features to maximize your career perspective. Nah, mungkin mendengar nama guest speaker kita hari ini, Ibu Felicia Gunawan, beberapa teman-teman juga udah ada yang gak asing lagi ya, terutama bagi teman-teman yang udah sering mengikuti webinar terkait LinkedIn. Nah, mungkin sekilas tentang Ibu Felicia, jadi Ibu Felicia Gunawan lulus dari Pensacola Christian College di Florida, USA pada tahun 2010 dan sekarang memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman selling across different industries. Mungkin beberapa diantaranya adalah marketing eksekutif di PT Genta Mulia Infra di Jakarta, business development assistant manager di Kaime Trading Singapore, regional business development manager di Euro Monitor International Singapore, senior regional business development manager di Euro Monitor International Singapore, dan sekarang bekerja dalam role sales manager di LinkedIn Singapore. So, without further ado, Miss Felicia Gunawan, the stage is yours. Thank you, Gabby, for the introduction. Right. So, salam kenal, teman-teman semua. So, as what Gabby said, my name is Felicia, currently aku stay-nya di Singapura. Jadi, currently I'm working with LinkedIn. Ini Gabby boleh di stop screen sharing-nya. Jadi, biar biar saya bisa share my screen. Just give you a minute, ya. Alright. Please let me know if you can see my screen. Udah bisa lihat, kah? Sudah. Okay, good, good. So, a little bit about myself before kita jump in on the session about how to utilize LinkedIn. dan ini kita ngomongnya, gimana caranya untuk menggunakan LinkedIn or I would like to say LinkedIn 101. Dari bagaimana kita bisa set up our profile, why we need to have LinkedIn in the first place, how we can further maximize LinkedIn for our future career. So, we will ada sesi kita tuh cukup padat nanti, ya. Dan terakhir kita akan ada tanya-jawab. So, kita juga akan ada bedah profile dari one of the person yang udah di-appoint tadi. Jadi, kita bisa lihat secara langsung praktikalnya gimana caranya nih kalau aku udah punya tapi belum maksimal pakenya. Jadi, we can look into that. But, if you want to connect with me, you can search for my name on LinkedIn. Otherwise, if you still don't know, at LinkedIn kamu punya QR code, right? Since everyone is working from home, study from home, kita semua digital sekarang, right? Kita gak bisa bagi kartu nama, atau kita gak bisa ketemu langsung. So, even when you are in this setting, webinar, when you want to get to know somebody, you don't have to meet the person face-to-face. You can just find them on LinkedIn or you can just share your QR code. All right. So, a little bit about myself. How am I end up here? Kayak tadi gave you my background gitu ya. I have quite a bit of different background sebelum aku end up here. But, honestly, my main background itu would be sales and marketing. And, like you are, kalian sih masih belum semuanya lulus gitu ya. Mostly, masih sekolah kan ya di sini. but the road ahead, it's not gonna be one-way street. Okay? At least on my personal experience. It's gonna be bumpy road but along the way, you will find what works or what's not. What you like, what you don't, what takes the best out of you, apa yang menjadi strength kalian, apa yang menjadi weakness kalian. So, as you go along, you will find apa sih my real purpose why I want to do this instead of that, right? So, on my case, graduated from the States, I don't have much experience. Honestly, kalau kalian tuh udah aktif dari masa kuliah, dengerin this kind of talk, kayak aktif di berbagai organisasi, it's great. You start early gitu. Kalau on my time, I don't have that privilege. on my study time, I don't have internship. Aku selalu tiap kali summer break atau Christmas break, I always go home. Lalu, aku pas lagi lulus juga ada kesempatan bekerja, tapi gak terlalu lama waktu itu, ya. Jadi, waktu aku bener-bener sampai di Singapura, I still struggle to find a job, karena apalagi di mereka tuh, people in Singapura is very competitive and they actually prefer to have internal graduates gitu, kayak yang dari top school-nya mereka sendiri instead of dari US, kecuali kamu dari Harvard, gitu ya, atau dari all the big names, but otherwise they choose their own and US and EU. so I also have a struggle at that time and I utilize LinkedIn. So, how I pivot there, what doesn't work at that time, I had my LinkedIn, even dari US, aku udah punya LinkedIn, just because it's part of the career tiktis gitu, orang lain pernah bilang, udah punya resume belum? Oh, oke, aku build resume. Udah punya LinkedIn belum? Oh, oke, aku bikin LinkedIn. Tapi aku tidak benar menggunakan LinkedIn. Jadi, aku akan berbagi denganmu apa yang aku lakukan yang membuatku bergabung, gak bisa cepat dapat pekerjaan, gak bisa mengembalikan kemungkinan lebih baik, dan apa yang aku lakukan yang membuatku keadaan di mana aku sekarang. Jadi, ketika yang tadi aku bilang mencoba mengetahui di mana aku, aku gak punya pengalaman yang cukup gitu loh. Makanya aku bergabung. Nah, ketika udah ada beberapa pengalaman di Singapura, aku mulai bekerja di Euromonitor pada saat itu, ketika aku benar-benar menggunakan LinkedIn. Ketika di sini, benar-benar melihat profilku. Aku mengambil aku isi lebih bagus profilnya, aku masukin skillsnya, dan lain-lain. Dan, dari LinkedIn ini, sebenarnya aku punya banyak banget headhunter yang mencariku. tanpa saya pergi ke portal job. Itu idea LinkedIn. Jadi, tanpa aku menangkap banyak effort, mereka mencari saya. Nah, dari situ tentu ada offer yang cocok, ada yang enggak. Tapi, fast forward ke LinkedIn ini. Jadi, company ini, LinkedIn itu salah satu dari top company untuk bekerja. Kultura kita benar-benar. bagus banget. Aku pertama kali kerja di company yang I really proud to call my employer. And, it's very competitive. Kita punya 1 juta lebih profile orang-orang yang apply for jobs at LinkedIn. Tapi, yang dipilih benar-benar sangat selektif. It's very hard. The thing is, I didn't even apply for this job. How is this opportunity gets to my lab? Because the recruiter at LinkedIn came across my profile, my LinkedIn profile. And, they reached out to me for a networking session. So, untuk kalian-kalian yang bingung, yang lagi mencari tahu why I should be looking for LinkedIn, apa sih gunanya? This could be a good wake-up call that it is very important. You have all to gain by having your LinkedIn set up. Okay, so, enough about me, so, a little bit about LinkedIn. So, before I join LinkedIn, I have it on my mind, kenapa I join LinkedIn? Why not Facebook, or Twitter, or TikTok, you know, or any other social media platform, gitu. But, one thing yang becoming our vision, gitu, our true north, which is to create economic opportunity untuk every member, of the global workforce. Doesn't matter where you are, kalian ada di Ambon, di Bandung, di Jakarta, dimanapun, kalau kalian punya aspirasi untuk, oh, aku pengen kerja di US one day, you can work your way up. Kita semua punya equal opportunity. Itu yang menjadi visi dari LinkedIn. And, because of that, I find my sense of purpose. and even sekarang nih, udah 8 malem di Singapura, I bela-belain, gitu ya, conducting this session. Why? Because I want to help you guys, the young generation, untuk find your own great opportunity to build your own career. And, do you know, actually, LinkedIn itu help 6,000 hires untuk get a job, gitu, every day. Can you imagine, 9,000, 6,000 orang yang get hired every day. 150,000 hours of learning yang di-consume. 200,000 new members yang joining. And, fun fact, Indonesia itu salah satu the biggest country yang memiliki growth of member paling besar. Jadi, Indonesia itu memang lagi growing banget sekarang, dan mereka bener-bener looking into LinkedIn. Right? So, but as we grow, dari yang cuman berapa ratus member, berapa ribu member, sekarang kita di dunia itu udah punya 756 juta member. But again, ada skills yang dimasukkan, ada perusahaan yang register themselves, ada sekolahan yang register, graduates yang memasukkan their profile. All of this information is providing LinkedIn, kita punya, kita sebut economic graph. Oke? Itu kayak fancy words of something, ini bakalan juga terkesan fancy sih ya. so, basically what economic graph is adalah digital representasi dari global workforce. Jadi, satu hal yang paling mendasar yang ditawarkan oleh LinkedIn adalah all of our solutions itu database. Nah, jadi ketika kalian masuk, itu tuh kita gak mau cuman based on keharusan. That is my key point ya. Maksudnya, jangan kalian kerjain your LinkedIn atau fill up your LinkedIn just because I want to have it on my checklist. Actually, you can take so much out of it and hence this session. So, we are very proud of being the most trusted platform since 2017. But if you see di sini ada banyak banget social media platforms gitu ya, how do I put my profile according to the right platform, the right channel? kalau aku aktif banget di Instagram is what I'm putting up on my Instagram or TikTok itu relevan untuk saya taruh di LinkedIn. Oke, so ini yang aku akan bahas next gitu. How do I look at LinkedIn? Posisinya LinkedIn tuh di mana? So, if you see it here, ketika kamu lihat donut gitu ya, Facebook, I like donut. What's up? cost of donut gitu kan? Who wants donut? Instagram, the picture of it. Pinterest, the recipe. Spotify, how to listen to it. TikTok, how to dance with it. But what about LinkedIn? Kadang-kadang aku nggak bisa terlalu aktif di LinkedIn karena aku nggak tahu what type of content should I put there. So, to give it in a nutshell, LinkedIn itu kan memang perkumpulannya untuk professional. Right? so you have to put your professional hat on this. Apakah itu artinya kalau gue udah menang lomba bikin donut sedunia, baru artinya itu worth untuk ditaruh di LinkedIn? Of course it's not. It's not only just about your achievement. It is one of it. But kamu punya aspirasi. I hope to operate donut. Mungkin one day atau aku lagi looking for a job nih. Atau in my three years experience, ini caranya aku bikin donut walaupun ini nggak sama dengan caranya kamu. So, you can take this type of perspective atau content to put it on your LinkedIn. Right? So, kenapa kita harus maximize your LinkedIn? Kenapa gue harus even pikirin what type of content yang dimasukin di LinkedIn? What is it for me? I love this thing. Ada satu kata-kata di sini yang menurut aku bagus banget untuk masukin ini. Your network is your network. Especially in this day and age, network is very, very important. Ketika ada berapa juta orang yang available di luar, why a company need to pick you? Ketika ada banyak banget students yang baru graduates, why I should choose you? Okay? So, how to stand out from the crowd? Nine out of ten recruiters will see your LinkedIn profile. So, you need to share your personal story to make yourself stand amongst the composition. Kalau orang cuma ngeliat CV, yaudah deh, aku bikin sebagus-bagusnya. But it's just another CV. It's just another record of whatever I have achieved. How to make a difference. Satu hal ini yang menurut aku bagus banget. Story. your profile is your story. You want to build your profile to become a digital representasi of yourself. Right? It should tell a story. It is not a resume. And the aim adalah when they see that they are intrigued, they are interested to get to know you better. They want to talk to you. they want to look for another opportunity to speak to you. So that is your aim. Now, the next one over here is a very good explanation sih menurutku ya about LinkedIn dengan regular resume. I put it this way. It's like one loyang of brownie. Kamu tetap harus bikin brownie-nya. kalau kamu gak ada brownie-nya, you won't be able to plate it. Tapi ketika kamu go to such a fancy restaurant, you won't see that whole big chunk of brownie, the whole plate, the whole loyang. Kita bakalan lihat gimana itu di plate sedemikian rupa. Oke, it's nice if you have a little bit of vanilla esprim, a little sprinkle of peanut, just enough. jadi kamu gak bleh gitu loh. Kayak, nih, gue punya experience, kasih tau semuanya. Tapi kamu bisa pilih-pilih in a right post-composition nya itu tepat. Just enough of chocolate, just enough of ice cream, just enough of the topping, just enough of the strawberry. It's like you are selecting of your own profile, your own portfolio, your own experience. Oke, so, I hope that explains in a very easy manner for you to understand what I'm trying to show you. What is the main difference of CV dengan your LinkedIn? Now, another thing yang I heard a lot when I asked, kenapa gak dipakai kalau gitu LinkedIn-nya? They are telling me, enggak ah, abis main LinkedIn itu gak di-update. Kenapa gak di-update? I don't know how to update it. Kalau Instagram, I know lah, kita tahu siapa sih teman-teman lah paling yang ngeliat, jadi gak apa-apa, gak terlalu menakutkan. Kalau ini mungkin calon bos gitu kan, if I put the wrong thing, aduh, tamat deh gue, jadi mendingan gak usah di-update. But is that really a good solution? Of course, you know the answer, right? Otherwise, we won't have this session, right? But of course, the answer is no. Jadi, you do need to get it updated. So, how do you update it? What do you need to do? First and foremost, is your photo. As simple as it may sound, photo makes a whole lot of difference. Okay? Kamu jauh lebih credible just by adding your picture. What type of picture? Headshot. Jadi, of course, kamu jangan masukin your photo keluarga gitu ya. Kita bingung orangnya pas dia mau hire kamu atau rekruter itu bingung. Ini yang mana orangnya, right? You choose a headshot with a good quality picture. Okay? It doesn't have to be studio photo. Okay? But it has to be a certain quality. Okay? Yang high quality. Right? Nah, yang kedua, put your industry. Ini penting banget ya. mungkin kalau kalian yang baru mau lulus ini agak-gak bingung gitu ya. Tapi, in terms of kalau kalian metalurgi gitu kan, engineering, right? Is that right? Debbie? Is it in the engineering field? Yeah. Yeah, this could be right, right? Okay. So, you need to put your industry. Jadi, your, karena rekruter itu memiliki platform at LinkedIn dashboard where they can filter all the profile di LinkedIn. And salah satu key filters yang mereka pakai adalah industri. Okay? So, you need to make sure you get the industry in. Okay? You draft a summary of yourself. It's like your elevator pitch. Jadi, kalau kita ngomong elevator pitch, apakah ini a whole essay about your accomplishment throughout your undergraduate experience? Of course not. Ini elevator pitch. What will you say if you come across to the, pas lagi kamu mau interview, let's say you ketemu CEO-nya atau the real boss in the company. Do you choose untuk shine away? Kayak ketemu orang yang penting banget, gue mendingan ngumpet di belakang elevator. Atau you will put up your hand, tell him or her about your name and tell a little bit about yourself. Jadi, kamu tetap leave a good impression to that digital maker. I hope the answer is the letter. Jadi, gimana kamu bisa create that sense of wow on yourself. Right? And I recommend you to put at least 40 words. Okay, kenapa? karena again, those recruiters yang punya dashboard di LinkedIn, mereka bisa cari keywords. Right? And keywords ini baru ke-detect itu kalau kamu put at least 40 words. Okay? So, you want to make sure you appear as much as possible on those filtering system. Okay? Terus, details of your experience. Nah, ini juga aku dapat banyak pertanyaan. Kalau aku belum kerja, kafel aku bisa masukin experience gak? I would say of course. Kalau apalagi kayak sekarang kalian udah aktif gitu ya di organisasi tertentu. Kayak contoh nih Gabby jadi moderator. Kalau kamu punya volunteer experience, kamu jadi team player dimana, atau kamu terpilih jadi ketua apa gitu. That is still experience, a very valuable experience. so you can put it there. Right? Lalu examples of your work, if you have portfolio, atau aku engineering students, gak banyak gini-ginian, but I would say ketika kamu punya projek-projek tertentu, even kayak kalian ini yang metodurgi itu, tapi tetap punya projek di building career kah, atau dengan yang lain-lain, kamu tetap punya record, right? let's say the video, waktu kamu bawain acaranya, atau ketika kamu ada kumpul-kumpul kelompok gitu ya, walaupun gak bisa face-to-face sekarang, semua baik online, those kind of things that shows you are a team player, terus achievement kamu, atau apa itu bisa dimasukin. What I'm trying to share over here is, ketika kamu punya foto, atau presentasi, atau video, pokoknya multimedia, itu akan jauh lebih memberkas. so it is much easier for people to remember you that way. It will be more stand out. So utilize that. Nah, tadi yang saya juga bilang, volunteer experience, you can put this in. Skills, and get endorsed. The best way for you to get those skills, atau testimonies gitu ya, itu dengan cara memberikan. Right? So as much as you want to ask from people, sometimes the best trick adalah you should be giving out duluan. You give the recommendation kepada mereka. Nanti, of course, kalau orangnya masih gak bisa juga kamu boleh nanya ya, tapi most often than not, kamu bisa drop a good recommendation ke mereka, terus kamu bisa nanya, I would be honored if you would be willing to write on my LinkedIn testimonies atau recommendation and you can request for it, ask for a recommendation. So don't forget about your location, kalau kamu sekarang ada di Bandung atau kamu di lokasinya dimana-mana gitu ya, kamu put your location, itu penting. Education kamu, aku di TB sekarang, mau lulusnya kapan, you can put that inside as well. If you have any piece of application, block, you can also input that as well. Kalau kamu adalah scholar, you get honors, you get certifications, or any accomplishment, you can put it in. It's also very appropriate. Okay, to sum it up, to recap, what do you need to make sure when you create your LinkedIn, it would have a stronger impact. One, be authentic. Gimana caranya be authentic? kamu use one person tone. Jadi, the first person tone. Jadi, contoh, I. I like dadada. Jangan bilang, Felicia is a very trustworthy person. She is a hardworking. Ini kamu menjadi orang ketiga. Nah, yang lebih bagus itu kamu put yourself there. First person tone. Tell your career interest and aspirations. Again, as undergraduate students, kamu baru mau graduating, right? So, you might not have that much accomplishment and it's completely fine. What we want to hear from you adalah what you have done, that would be great if you are active, but what is your aspiration? You build your personal brand with LinkedIn to help you to share what you care about, what you're curious about. You need to keep expanding your connection, right? So, itu aspirasi kamu itu penting banget. Itu define you as a person, right? and again, as I said, don't forget to use rich media, foto, video, multimedia, kayak presentasi, gitu-gitu. If you have them. There is, nah, ini don'ts ya. Don't treat your LinkedIn profile seperti kamu punya resume. Jadi, banyak juga nih orang yang copy-paste from their resume just plok-plok-plok, gitu. I hope with this session, you know that it shouldn't be the case, right? Yang terakhir, don't pretend to be someone yang you are not, okay? It's not gonna take you anywhere. Even if you can fake it, gitu ya, sampai kamu dapat the interview, you will flop Of course, ada juga apa-apa, gitu ya, you fake it until you make it. For me, honestly, I don't believe that. Kalau kamu memang di Metalurgi, kamu nggak bisa presentasi, ya nggak usah sangat, and this type of job membutuhkan communication skill, yang kamu bener-bener nggak bisa. Jangan kamu bilang, aku bisa semuanya. Ya nggak usah. Kamu bisa bilang, kamu very eager to learn. So be very honest. Kayak tadi, aku bilang aspirasi. aku pengen menjadi a good public speaker. Kamu nggak usah sengaja ngomong kamu good at it, but I want to be. Okay? Jadi itu penting. How to build thought leadership. Jadi ini kita sudah ngomongin soal personal branding. Right? As you build your career, as you build your profile on LinkedIn, we also hope that you could build build your personal brand. Tadi yang saya bilang, biar kamu stand out from the crowd. Terus kita bisa lihat how to do that. One, write on your post. Share, post something. And if you see some articles yang memang sesuai dengan your passion atau with your experience dan lain-lain, like, share, or comment on that post. Kenapa? Because everything that you do on LinkedIn, it is part of your profile. Okay? So if you post on LinkedIn, you publish on LinkedIn, and it is a good content, it will get shared by your network. And that's what we want. To get better connections to be able untuk get more people to see you. Better exposure. Right? And it could reach for larger group of professional yang ada baik dari grup tertentu yang kamu ikutin. Okay? Nah, best practice untuk publish your content. Jadi kayak untuk kamu nge-post gitu ya. Create a headline yang captured attention. Jadi, attention getter gitu. Thank you. Right? include photo. Jadi kalau kamu mau nge-post as any other social media gitu ya. Kalau kayak even di Facebook kamu kadang-kadang cuma post your status gitu. Tapi mungkin responsenya gak sebanyak kalau kamu post with picture. It's the same thing. Jadi kamu waktu kamu mau nge-post coba masukin foto. Okay? Atau video. Be authentic. As I said before, use first tone. Think about your audience. Kamu lagi pengen ngomong sama siapa? What type of audience yang lagi kamu pengen build? Right? So, think of those audience what type of content yang appropriate untuk mereka. And article length. Okay? Jadi, kalau kamu mau lihat article length itu berapa panjang, kira-kira ya takarannya tuh sekitar 600 sampai 1000 works. Itu max-nya. Right? jangan terlalu panjang banget juga. gitu. So, that is the sweet spot. Right? So, as you move along with your LinkedIn, kamu build your LinkedIn. Kamu build your voice. Kamu jadi build your own personal brand. ketiga, gimana kamu bisa completely leverage LinkedIn in your job hunting role. Right? So, you can actually utilize LinkedIn's search engine to help you find your dream jobs. Nanti on the demo, I will show you on the real example gitu. But, this, kita bisa lihat how to find more information. Okay? Baik dari company-nya kah, atau baik dari orangnya, atau jobs yang di post, dan lain-lain. Oke? Kita bisa melihat untuk knowledge and insights through LinkedIn. Oke? kamu juga bisa ngikutin all the news, or kamu kalau lihat ada beberapa good komunitas atau forum di LinkedIn, kamu bisa ikutin. Jadi, kamu bisa mengerti what is the latest trend. Oke? Nah, untuk add value add value dan engage with your network, itu penting sekali. Oke? Untuk build your personal brand. Jadi, invest time untuk connect. Apalagi kalau kamu masih baru, nggak banyak your connection kan. Kamu try to find people yang emang inspirasi buat kamu. Lalu, kamu bisa coba cari orang-orang yang memiliki job title yang memang kamu pengen dapatkan in the future. Right? Atau nggak, kamu bisa connect dengan alumni-alumni yang lama. Right? Untuk increase your network. So, you can do that on LinkedIn. Oke? As I said tadi, like share post, join the group, give testimonials. Ini untuk bantu your engagement. Oke, 3 tips untuk getting the most out of your LinkedIn. Kalau kamu mau apply jobs, right? Within first 10 minutes after receiving your LinkedIn job notifications. Kadang-kadang ada by email kah? Atau if you have LinkedIn's apps on your phone, nah itu kadang-kadang kamu dapat push notification. We encourage you untuk apply within the first 10 minutes. Oke? Kamu punya likelihood untuk hearing back from the recruiter itu biasa 4 kali lipat lebih tinggi. Oke? Terus LinkedIn member with a learning sertifikat itu biasanya 9% more likely untuk being hired. Oke? So, kamu bisa lihat beberapa courses yang memberikan free learning certification. Oke? Ini mengindikasikan sesuatu walaupun kamu baru graduate sih ya. Tapi ketika kamu punya additional certification itu show your growth mindset. Ini yang dicari oleh perusahaan seperti ini. Terus yang terakhir on your LinkedIn applicants itu 4 kali more likely untuk get a job kalau kamu punya koneksi dengan company tersebut. Contoh Gabby bener-bener pengen masuk kemana nih? Your dream company Gabby? Unilever I guess. Dimana? Unilever. Unilever. Oke, that's good. Kamu ketika mau masuk ke sana the first thing that you need to do adalah follow dulu Unilever-nya. Jadi recruiter-nya tahu kalau kamu have an interest in the company. Right? So ketika aku udah tahu nah aku juga tahu kalau orang dari Metalurgi itu lulusnya jadi apa sih? What type of title sih biasanya mereka kembangkan? Atau even better kamu tahu alumni yang dari Metalurgi apakah ada yang kerja di Unilever? Kalau ada banyak itu malah jackpot. Kamu coba reaching out kepada orang-orang tersebut can you eh kita sama-sama dari ITB nih aku baru mau lulus. Kayak oh aku admire banget loh that you actually can get into Unilever. Of course hopefully kamu bisa dapat orang yang benar-benar memang kamu genuinely aspire to be that person ya. Jadi itu gak bohongan gitu kan itu gak fake. Terus kamu get connected with them kamu try to understand apa sih dinamis untuk kerja di Unilever. What type of people they're trying to hire. jadi kamu dapet insight from the insider dan ketika kamu benar-benar apply for that job you udah ada connections-nya. Oke itu increase your likelihood. Oke tadi kita sempat ngomongin soal learning certificates which is very important these days. Nah if you have a piece of paper or if you are on your laptop you can copy paste this link opportunity.linkedin.com Oke I give you a few seconds if you need to jot it down. Basically this opportunity.linkedin.com itu kerjasama dari LinkedIn Microsoft dan GitHub kita memberikan free learning courses untuk orang-orang yang mau pindah kerjaan atau kayak misalnya kemarin pas lagi COVID banyak lumayan lah ya beberapa big industri malahan suffer the most kayak maskapai penerbangan kah atau travel kah gitu kan atau F&B ketika kita di landa ini kita harus agile kita harus adapt jadi kita memberikan sebuah pencerahan gitu so-called kita kasih tau what is the most in demand jobs and roles in the world yang lagi dicari and how to get the skills that are needed to get into this skills to get these roles jadi itu semua bisa kamu bisa get into this learning path secara gratis dan at the same time kamu bisa get certifications dari sama oke so I think it is also very good as you guys are graduating soon to understand the trend right now when you're looking into that there are three key trends multiple transformasi yang accelerating the future of work by the time you get into the working space oke satu teknologi digital transformasi oke kedua karena digital transformasi tersebut itu benar-benar menggoyahkan segala jenis industri atau roles yang ada di Indonesia actually in the world gitu ya kita melihat adanya gap in the skills right dan yang terakhir karena kita semua lagi COVID kita harus adjust to the remote work setting ya how you can adapt into that so kayak tadi kita bilang karena digital transformasi tersebut gitu there are 15 jobs yang kita lihat emerging in Indonesia and Southeast Asia in general gitu yang pertama data analis terus software teknologi gitu-gitu ya but if you see karena tadi ada kita ngelihat banyak yang di digital transformasi hence every company apakah dia online dulunya ataukah emang sebelumnya tuh selalu jualannya retailer offline tapi gimana pun juga ceritanya sekarang mereka harus bisa survive online juga hence you can see a high spike a very high demand for specialized konten digital content atau digital marketing specialist public relations e-commerce ini tuh semua growing so for any students yang kalian lagi mau graduate it will only get better kalian punya higher chance to land a job if you have a digital background okay so to pick up digital skills itu penting sekali nah kalau kita lihat disini dari 2018 ya from the economist mereka tuh state bahwa 47% of the jobs itu at risk of being automated in the next 20 years itu in 2018 tapi pada kenyataannya karena juga ada covid dan lain-lain kita lihat from the world economic forum ini studinya tuh 2020 but kita lihat by 2022 instead of 20 years dari 2018 which is harusnya 2038 gitu ya ini 42% of the core skills itu akan berubah jadi the chance that when you graduated from your schools tapi the skills yang dibutuhkan itu udah evolve itu besar sekali so the only way for you untuk bisa benar-benar equate by the time you reach the working environment you still definitely need to go through a lot of courses ya di sekolah itu karena kamu perlu dapet bachelor degree-nya kamu tetap perlu dapet core skills-nya tapi kamu tetap perlu mengerti the in-demand skills on the job training skills jadi itu tetap kamu harus build so that you have a better chance in landing the job oke so i will not go too far there because we will still have the demo we will still have question and answers nanti but before i get into the demo can i ask the MC untuk timenya sekarang udah sampai dimana nih kita where are we now ini diserahkan ke moderator sekarang sudah 40 menit oh sekarang 40 menit ya berarti my my session sebelum tanya jawab itu masih ada berapa lama can i ask you that untuk tanya jawab itu sekitar 10 menit oke berarti untuk tanya jawabnya 10 menit sampai di akhir berarti kita eh sorry menurut masuk kamu itu 10 menit sampai tanya jawab atau 10 menit doang oke so 10 menit lagi we need to get into the review is that correct oke sure let me just put it on my stopwatch or do you mind to tell me when it's time for us to go through the review aku udah akan masuk ke demo sih by the way i just don't want to run out of the time just let me know ya kalau aku go through too much atau too far so first and foremost i will start with linkedin platform oke so ini yang tadi kita bilang kalau kamu bisa search for the jobs atau the company yang tadi aku sempat bilang sama Gabby kamu pengen ke Unilever so for instance kamu cari Unilever right nah dari sini kamu bisa ngikutin follow the company kalau memang kamu suka right nah dari situ kamu juga bisa cari orang-orangnya nah biasa waktu kamu cari itu kamu mungkin bisa lihat nih apa ada yang udah kenal belum oh ini kebanyakan second degree oke maybe i want to know orang-orang yang dengan spesifik job title di Unilever atau orang-orang yang dari ITB dulunya let's say nah itu kamu bisa cari semua oke yang tadi aku bilang sama Gabby ya jadi itu di di maksimalkan gitu ketika kamu lagi looking for any company dan jangan kesatu aja gitu you can try to follow beberapa perusahaan your dream jobs kayak misalkan Unilever PNG atau yang lain-lain gitu jadi kamu bisa follow beberapa perusahaan yang menurut kamu bagus follow the leaders nah ini penting juga kalau kayak aku aku follow si Bill Gates kah atau Jeff Weiner kah atau ada Jerry Vanerchuk lah gitu ya jadi kalau memang ada beberapa tokoh yang kamu suka you can follow from here and on the news disini kamu juga bisa keep up to date with the trend with the industry oke nah ini bagus untuk kamu look through right untuk today's top courses nah kalau aku punya LinkedIn Learning gitu but it is good if you can subscribe atau kamu lihat kayak misalnya nih aku suka cari ke McKinsey atau Harvard Business Review untuk look at the latest news TED Talk nah itu juga bisa ya kamu bisa cari mereka kamu follow jadi ketika mereka nge-post something you 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 will get notified oke nah setelah itu kamu bisa lihat disini based on your your network atau your connections kamu bisa lihat siapa yang lagi looking around for for jobs atau apa gitu ya ini kamu bisa lihat nih oke gue bisa nge-apply ke sini atau enggak kamu bisa lihat dari perusahaan-perusahaan yang kamu ikutin oke lagi ada yang post the job aku coba reaching out kepada siapa orang yang ada disini boleh enggak aku minta di-refer that could be the case as well nah disini kamu bisa lihat oke kalau kamu misalnya mau ganti your fit ya I want to see a better improve my fit kamu bisa actually improve your fit kamu bisa cari orang-orang yang lebih sesuai dengan apa yang kamu apa yang kamu suka gitu loh baik dari company-nya atau dari orang-orangnya alright you can select that improve my fit oke on your connections you can manage your connections your group kamu bisa follow some group kayak contoh kalau yang di HR mereka ngikutin HR group kayak di aku sekarang gini kalau kamu mungkin matalurgi kalian punya a special forum atau group tertentu atau anak-anak ITB punya group tertentu you can always follow that oke right what else from here oke you can search for your jobs disini oke sales manager dan lain-lain oke now before I bedah profile I want to share with you the one yang tadi aku mention opportunity.linkon.com nah kalau ketika kamu kesini you can look for learn skills for in demand jobs nih kalau kamu pengen ada pivoting gitu ya in your career itu kamu juga bisa kesini atau enggak aku tetap mau disini tapi aku pengen belajar a new skills you can also do the same ya kalau kamu lagi prepare for interview this could be a very great resources as well oke right and when you look for this job eh apa excuse career plan ini atau kamu lagi liatin let's just say mana ya sales representatif gitu deh ada beberapa courses itu tentang mana nih negotiation atau apa nah ketika kamu selesai ini kamu bisa lihat proposal apa sertifikatnya yang bisa kamu acquire right certificate skills okay here you can also get LinkedIn learning certification atau dari NASBA okay right so that is for the opportunity of linkedin.com now i will be going to the profile ini Ardila Ardila kamu bisa buka your camera kah where are you are you hi Ardila how are you baik kak baik sehat good good so first of all thanks for submitting your profile so ini again ya orang punya personal preference but for me as a professional when I come across your profile yang aku lihat itu cover profile ini apaan kayak langit tapi agak ini menjelang malam kah gitu kayak it gives me an impression apa agak birduk gitu lah if you can give a more energetic unless you have a different meaning behind it special thing yang mungkin aku gak tau please do let me know your way of thinking but I would rather choose something yang lebih energizing as a first impression satu the profile picture is good itu udah your headshot if you could have a more brighter picture itu bagus jadi lebih jelas gitu keliatannya but otherwise even if you do not change it it is okay nah kita lihat kamu udah ada tulisannya nih Metallurgical Engineering Student yang kamu bisa kasih tau tentang diri kamu karena ini kan your tagline gitu ya kamu bisa ngomongin tentang kapan kamu bakalan lulus atau kamu punya key major yang the best projectnya kamu atau kamu punya specialties gitu ya disini jadi lebih gampang diketemukan kamu juga bisa lebih stand out inside of just any other student oke nah kalau kamu punya activity aku lihat udah cukup ya kamu ada 70 700 lebih is that right your followers so it's not too bad kamu juga ada nge-post which is good ini penting kamu bisa tetap nge-post sebenarnya sih rule of thumbs especially if you are thinking of building your personal brand itu at least twice a week but I would say if you just starting if you can keep it as once a week it will be even better oke lalu nah aku kembali lagi ke profilnya kamu your activities so as I said your activities on LinkedIn.com itu akan menjadi part of your profile so use that as your advantage right nah disini kita lihat experience jadi apa yang missing disini dari tadi pembicaraan kita di depan what do you think is missing here mungkin yang pertama tadi summary sectionnya belum ada terus di bagian experience itu menurutku kalau dari pemaparan Kak Felicia tadi belum ada storynya terus juga aspirationsnya belum that's very good thank you thank you yes that's precisely it kamu gak punya summary nah jadi ketika saya kalau sebagai recruiter gitu ya atau sebagai anybody lah gitu ketika aku lihat profil kamu what is the difference between Ardila dengan any other students yang akan graduate ya kamu bilang kamu dari ITB gitu but there will be a lot of people graduating from ITB juga nah so the idea here is so that when people see you they want to dig more about you get to know more about you oke so yes exactly summarynya kamu gak ada right terus at least in your experience which is I'm very pleased about kadang-kadang ada orang yang gak gak even bother gitu ya so I think this is good this is good enough ini juga bisa memberikan aku some apa ya gambaran tentang kamu sebagai profesional juga so kamu udah dapet dua internship kamu pernah ke russia ya mobility awards so it gives me an impression bahwa kamu itu orangnya agile kamu pengen adapt kamu pengen belajar which is a very good apa ya quality to have as undergraduate students gitu terus kamu masukin lah secretary staff consumer researcher internship jadi ini udah bagus menurutku oke nah kalau disini kamu bisa dapet nih ada performance index oke you don't have to give performance index in that sense atau kamu punya awards all the time tapi what you can do let's say when you do a presentation you can put it there or when you have your portfolio misalkan kamu pasti ada diskusi dengan orang-orang kantor gitu ya waktu di foto gitu just any kind of things yang untuk out this jadi gak semuanya cuma tulisan gitu jadi at least matanya bisa kesana it will be great oke but I would say even dari sini aja I'm very pleased nah this is exactly what I'm saying oke so this is great this is great license nah kamu juga udah pake volunteer kamu juga udah ada so this is a very good example of a profile ya skills kamu tuh actually bisa claim up to 50 skills of course as I said try to be authentic try to be yourself don't pretend to be someone you are not jadi jangan sembarangan claim kamu bisa semuanya gitu ya but if something you learn at school it's still a skills it doesn't have to be kamu acquired itu di kerjaan tapi even waktu kamu kerja internship internship itu kamu pasti punya nih misalkan team patient let's say atau time management or negotiation or you know leadership kalau kamu pasti lagi jadi ketua apa gitu so these are a great skills yang bisa kamu masukin juga okay and this is something that you can leverage dari LinkedIn so rekomendasi oh this is great you already have some accomplishment your interest you already follow the companies yang memang interesting untuk kamu ah influencer-nya kamu ikutin Simon Sinek aku juga ngikutin dia a great guy okay kamu bisa try to follow more people jadi kamu dapat more information dari other leaders gitu ya kamu bisa pick from their brain so called okay after all I would say this is a good profile Dila okay so good job for you thank you Kak Felicia for the suggestion and recommendation and I would like to implement your suggestion to level up my LinkedIn profile that's great I hope kamu dapat dari sesi ini terus jadi lebih semangat gitu ya thank you Kak sama-sama oke I think aku udah selesai actually on this part so kita boleh dimajuin ke sesi tanya jawab oke thank you very much for the outstanding presentation and LinkedIn review Kak Felicia mungkin dari pemaparan tadi I've also summarized a few key takeaways juga untuk teman-teman that I also find very insightful so the first one is on LinkedIn we should have a professional mindset jadi it's not only about achievement but it's also about your aspiration and the second one is that your network is your net worth so there are many students that are also graduating so we should give recruiters a reason to choose us instead and the third one is that your profile your story so the only way to not be just another CV is to make your own story the fourth one is you eat with your eyes first so we should select the right compositions to put into our profile and don't put too much chocolate in your brownie the fifth one is we don't pretend to be someone we're not so we should be authentic and just be ourselves and the last one is the three tips for getting the most out of LinkedIn so the first one is to apply a job within the first 10 minutes to increase your chances of getting a feedback up to four times second is to get a LinkedIn learning certificate to be 9% more likely to get tired and the last one is to make connections with our dream companies to have four times more chance to get jobs and insights from the insiders so that's it for the key takeaways nah sekarang sebelum kita masuk ke Q&A mungkin teman-teman eMMG yang juga find this as insightful as I do boleh banget untuk memberikan virtual reaction nya for Miss Felicia oke thank you terima kasih banyak ya untuk masih eMMG untuk antusiasmen nya nah sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A buat masa eMMG yang udah memiliki pertanyaan nih untuk Miss Felicia dipersilakan untuk raise hand dan nanti akan dipersilakan untuk berbicara juga oke sudah ada satu penyanyi nih dari Aziz Sulaiman boleh langsung on mic kalau Kak senat malam saya saya Aziz Sulaiman saya pengen nanya nih Kak Kakak punya tips gak sih kayak untuk meningkatin engagement kita di mata HR gitu soalnya dari profile aku tuh kayak koneksi aku sama HR tuh masih low gitu masih rendah gitu kan hmm this is a good question as paling penting kamu follow dulu their brand ke nomor satu kedua kalau kamu memang interested kamu udah tau kayak tadi Gabby dia pengen ke Unilever kamu punya different dream company kayak kadang-kadang ada my mentees oh aku pengen banget nih masuk ke Gojek atau sekarang ke Tokopedia that's my aim gitu ya begitu lulus pengennya kesana so at least kalau enggak the unicorns there so you follow these companies or when they are posting the jobs you try to find out ini siapa yang ngepost or kalau kamu pengen lebih bisa apa ya namanya aktif gitu ya lebih proaktif kamu search Tokopedia Talent Acquisitions nah aku share screen ya biar mungkin kamu bisa ngerti this is the search engine right in LinkedIn kamu search for Gojek ada beberapa cara companies itu menamakan the recruiter of course they have recruiter itu paling common the way they name it tapi selain itu mereka juga bisa name it as talent acquisition otherwise you can also try to search Gojek hiring siapa nih yang lagi hiring di Gojek and you can try untuk connect with them oke kamu coba untuk follow mereka let's say di sini recruiting business partner at Gojek jadi from this Gojek recruiter aku tahu siapa nih yang recruiting di Gojek see I see all the results ada 259 result oke ini lumayan banget nih aku bisa ngikutin coba aku lihat satu satu jangan semuanya kamu langsung blast aja kayak nge-spam orang ya that's not what I am meant by this but you try to see siapa yang kalau kamu klik gitu ya di dalam cek 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 satu satu yang mana ya kira-kira cocok nah kalau kita lihat di sini senior talent acquisition consultant at Gojek and dia post lagi hiring wah ini dibola nih even better kalau kamu lihat di bawah sini siapa yang you have in common oke kalau seandainya kamu lihat eh ada kakak kelas alumni dari ITB yang udah kenal dengan Ferdi kok boleh gak dikenali dengan Ferdi atau kamu langsung directly connect ke dia nah ketika kamu connect kamu bisa add note I will suggest you to add the note I am graduating students from ITB kayak Gojek has been my dream company pokoknya kamu ada another message ke dia jadi gak cuman again we want to stand out bagaimana kamu bisa stand out mungkin yang berhubungan kayak gini sama rekruter juga bukan kamu doang dan orang lain yang melakukan sama so why he needs to accept your connection request oke aku punya kenalan ada mutual connection probably can ask this person introduce us atau eh you have something in common oh kita sama-sama kenalan dengan siapa atau eh aku bener-bener admire banget sama Gojek then i really wanted to know more about the opportunity to work at Gojek would you mind to spare me 15 minutes for a quick check you know you will get turned down but what you need is one yes oke dari one yes kamu dapat another meeting appointment then get you might end up with the job that you have been dreaming of so even if you get rejected it's okay it's life it's fine you can search for more you can connect for more itu cara salah satu kamu search kalau enggak kamu juga bisa reaching out directly kepada orang-orang yang Gojek kamu coba aja klik-ketik gitu Gojek terus disininya ITB coba siapa aja anak-anak yang kerja di Gojek yang dari ITB right so you can search around on the search engine kalau enggak kamu cari lagi Gojek tapi kamu carinya untuk job title kalau kalian dari metallurgi biasanya lulus pegang posisi apa ya penasaran aku malah sebenarnya metallurgi sih kak jadi kayak mineral processing gitu tapi bisa aja mungkin di Gojek oh oke ini memang sebenarnya jauh banget kalau dari metallurgi ya ya tapi kamu dapat idea mungkin bukan dari Gojek mungkin untuk perusahaan lain tapi kamu dapat idea kamu cari perusahaan itu perusahaan itu you can search from your alumni you can search for the type of job title yang kamu bakalan bisa apply to gitu oke alright Aziz apa ini udah cukup jelas menjawab pertanyaanmu udah sih kak makasih banyak ya kak tipsnya sama-sama oke thank you Aziz untuk pertanyaannya mungkin sebelum kita masuk ke slido kita open satu pertanyaan lagi nih dari masa oke udah ada dari Farel boleh langsung on mic Farel halo selamat malam kak kb dan kak Felicia sebelumnya mau mengucapkan terima kasih atas semua peran yang sangat insightful mungkin saya berhubungan sama yang Aziz tadi sih kak mungkin mau bertanyaan mengenai misal kita punya experience nih kak tapi experience-experience kita itu terlalu apa ya kak kayak macam-macam gitu jadi kayak gak menjurus ke satu hal gitu nah itu misal kita mau nge-apply ke suatu perusahaan dan sebenarnya experience-experience kita tuh gak ada hubungannya sama sekali gitu kak sama perusahaan yang kita apply itu menurut kak gimana ya dan bagaimana caranya gitu kak mungkin bisa sama kursi itu mungkin gitu ya kak dan itu sih kak sama satu lagi kak kalau kursi-kursi yang ke Din tadi itu is it all free atau yang berbayar oke aku jawab kepadanya itu dulu ya karena itu lebih straightforward untuk kursi itu free jadi yang saya masukin tadi opportunity.linken.com if you go there itu ada beberapa most in demand jobs right dan how to untuk acquire the skills yang dibutuhkan untuk get that job alright so for that everything is free kalau dari Farrell sendiri nah ini untuk pertanyaan kamu itu lebih ke pertanyaan coaching sebenarnya lebih what is your passion kamu memang dari dulunya kamu punya pengalaman itu apa terus kamu maunya kemana nah disitu mungkin saya punya jawaban bisa lebih tepat kali kalau Farrell bisa elaborate sedikit lebih jelas gitu ya contohnya kamu punya pengalaman yang kamu masukin itu apa mungkin sebagai contoh kayak pengalaman-pengalaman yang saya punya itu mungkin di bidang apa ya di bidang desain gitu misal kak tapi saya apply-nya itu di bidang project project management misalnya kayak gitu kak itu kan kayak butuh apa ya kayak gak sinkron gitu kak sama pengalaman-nya oke this is a very good question actually ini tapi saya seperti saya katakan ini sesuai dengan temanya gitu ya ini bagaimana bagaimana kamu bisa memaksimalkan your LinkedIn so first and foremost do you really know what was apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi project manager tersebut skills apa-apa aja kamu mau looking for that job itu apa kamu sudah dibekali jadi kamu sekarang di metalurgi misalkan kamu mau jadi project manager biasanya tuh dari metalurgi emang banyak gak sih yang kesana karena honestly speaking i am not very familiar with metalurgi gitu ya jadi mungkin aku agak sedikit awam but is it common ya dan apa aja yang dibutuhkan dari sana nah kalau kamu udah tahu apa-apa aja yang dibutuhkan kamu can twist a little bit kalau memang kamu tahu jelas banget it's very clear that i want to be a project manager my experience dari dulu itu memang lebih banyak design tapi project manager management itu kan banyak koordinasi juga ada leadership juga there are still some sort of skills yang in common can you find that ground apa yang sudah kamu lakukan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi project manager jadi apakah artinya ketika aku jadi designer semua pekerjaanku jadi gak relevan kalau aku mau jadi project manager i don't think so you must have something yang masih bisa di apply jadi i karena aku gak gitu familiar sama metallurgi jadi i take my own example ya contoh dulu aku begitu lulus jadi waiter bukan waiter host gitu di perusahaan F&B i became an assistant manager tapi ultimately what i did karena itu kan juga part time yang jadi full time job sebelum aku dapet kerjaan yang beneran right so i'm actually speaking dengan apa yang aku kerjakan sekarang apa itu sangat relevan it might not aku pernah kerja jadi marketing executive di real estate is that really what i'm doing right now in the our world as a consultant it might not be exactly what i'm doing tapi again it's about perspective jadi what i did i look at my experience di F&B itu in the different kacamata oke gue bantuin kolaborasi oh itu team player oh gue bantu untuk manage ini dan itu itu leadership oh gue bantu ini dan itu so in the way i see that aku bisa memaparkan jadi ketika aku bukan cuman online linkedin ya tapi ketika online real interview i can put it in such a way ini membuat my experience jadi lebih kaya aku gak cuman punya kacamata kuda inilah dari belajar metalurgi aku ke arah ini cuma ini doang oh actually i have other experience yang bisa aku bawa jadi my experience itu sangat rich so you can look at it that way as well and look at something yang in common yang bisa kamu pakai untuk pekerjaan itu project manager kalau memang masih belum cukup try to get some certifications some more untuk back you up for this role untuk mempersiapkan kamu tapi jauhan singkatku ya apakah bagaimana caranya kamu ganti look through again jadi kalau kamu memang udah mantep maunya di project manager kamu lihat project manager apa sih yang dibutuhkan di project manager skills skills apa job descriptionnya apa nah you try to adjust pikirin kalau yang dulu pernah aku pasti interview ada gak yang bisa aku implementasiin jadi kamu adjust that you build your story at the end of the day again it's not just about credential kamu ini your story kenapa kamu pengen jadi project manager oh ini aku punya aspirasi karena apa nah it will be a beautiful essay nanti ketika kamu ngomong sama your interviewer is that answering your question iya kak terima kasih oke sudah cukup apa ya jadi ngerti gitu apa yang harus dilakukan gitu kak terima kasih kak sama-sama oke thank you Pak Rael untuk pertanyaannya nah disini juga di Selido udah ada beberapa pertanyaan juga ya masuk mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan Fadelta dulu sebaiknya jabatan di organisasi dimasukkan ke experience atau ke organization ya pak hmm this is a good question jadi semakin kamu punya pengalaman semakin banyak kamu bakalan masuk ke ini ultimately nanti di volunteer tapi sebagai students kita looking for any kind of means of working experience dibayar atau gak dibayar itu is a very valuable thing jadi kalau personally I would say I will still put it in the experience karena kan organisasi jadi I will still put it there tapi kalau kamu punya 10 experience gitu ya udah kamu sangat experience of course you don't want to sempit-sempitin di soal kayak gini kamu mulai turunin ke volunteer ya oke mungkin dari Fadelta apakah sudah cukup menjawab Fadelta sudah cukup menjawab pak terima kasih terima kasih nah ada pertanyaan terakhir dari Alif berkaitan dengan materi tadi bahwa 42% of core skills required to perform existing jobs are expected to change by 2022 apa salah satu contohnya dan skill seperti apa yang dibutuhkan untuk mereplacenya contoh ya kalau kita lihat mana nih on my presentation tadi ada top skills yang dibutuhkan ya kan ada top 15 emerging rules nah even digital content specialist dulu mungkin ada orang marketing tapi apakah kita punya digital content specialist karena dulu social media atau story kayak gitu gak sebegitu pentingnya gak ses apa ya signifikan itu oke so contohnya itu bisa dari sana digital content specialist kah atau data analyst kalau dulu kita harus pakai survei satu persatu misalkan sekarang udah ada AI even dari LinkedIn kalau kamu bikin report kamu bisa mengerti company's talent brand itu kalau dulu kita harus bayar mahal banget ke konsultan oh gue pengen lu survey ya dengan sample size misalkan 50 100 orang 500 orang tergantung dengan berapa sample size berapa duit jadinya kan paketnya now everything udah AI AI driven right so it is in our daily life contoh kalau di kampung-kampung kita mungkin masih ada yang punya bayar uang tol atau apa tapi kalau di Jakarta udah ambil gak ada kan semuanya itol and that is replicated in so many different aspek in our life oke even kalau di Singapura sekarang ke MACD itu pakai kiosk kita kalau belanja beli koi gitu juga pakai kiosk gitu so it will be going that way so yang gak akan berubah itu adalah soft skills ketika banyak hal bisa direplikat oleh AI atau robot something yang gak bisa direplikat oleh mereka adalah soft skills so you have to make sure as much as your hard skills is growing your soft skills needs to grow as well oke ada pertanyaan lagi kenapa nih kok pada ketawa oke mungkin ada masalah dari mic-nya Alif oh kira-kira Alif oke mungkin dari Alif udah cukup juga kak thank you very much Alif untuk pertanyaannya dan kak Felicia untuk jawabannya so it's been a very insightful Q&A session ya sama Miss Felicia dengan berakhir sesi tanya-jawab kita sudah sampai di penghujung acara Metalworks episode 1 on how to start LinkedIn nih jadi terima kasih banyak kepada Kak Felicia Gunawan dan Masa IMG juga untuk antusiasmenya mungkin sekian juga yang dapat saya sampaikan sebagai moderator pada acara pada malam hari ini saya Gabriela Ester undur diri dan bisa dikembalikan kepada MC oke terima kasih banget semangat sebanyak KGB karena sudah menonton dan menjadi moderator di Q&A dan terima kasih juga kepada Ibu Felicia atas pengampatan materinya yang sangat buka wawasan serta jawabannya sangat membuka pikiran Masa IMG TV itu sendiri selanjutnya akan ada pemberian sertifikat dan sedikit ucapan terima kasih dari pihak pangetia yang diwakili oleh Bang Alif kepada Bang Alif kami bersilakan jadi mungkin aku ini perwakilan dari masa IMG Kak Ikatan Mahasiswa Teknik Metrologi ITB ingin bilang terima kasih Kak kepada Kakak karena telah sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat juga buat kita dan semoga ilmu-ilmu kita ini bisa dapat berguna dan dapat menunjang kita ke depannya nanti Kak mungkin ada sedikit persembahan dari kami itu berupa sertifikat buat Kak Terima kasih Katanya di foto dulu Kak ini bersama sertifikat jadi Oke ini kita fotonya saya yang foto apakah dari kalian yang akan foto gimana dari Kak Mi Kak Oh oke oke kalau gitu aku ini ya stop ambil the picture baik saya coba hitung ya oke dua tiga oke sekali lagi oke satu dua tiga oke sudah oke thank you oke terima kasih juga Kak Felis alright jadi ini udah selesai ya sesinya terima kasih kawan-kawan aku pamit ya kalau gitu terima kasih Kak Felis alright bye-bye terima kasih Kak oke don't forget untuk tetap dipakai apa LinkedIn-nya connected with each other and if you want to connect with me please you can connect with me on my LinkedIn Felisya Gunawan oke bye-bye terima kasih banyak thank you Kak oke oke mungkin selanjutnya ada penyerahan sertifikat untuk moderator kepada Bang Alif yang berhasilkan oke jadi Ustazfirullah saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Gedi karena telah memimpin acara pada hari ini sehingga acaranya ini dapat berjalan dengan mulus dan lancar juga dapat menjadi manfaat buat kita-kita semua jadi Mbak Gedi terima kasih banyak yang lagi saya ucapkan ya Mbak Gedi ini ada sedikit persembahan dari kita Mbak Gedi itu berupa sertifikat kepada Gugra Gugra dan Melia Pak Setio oke Zanwar katanya mau foto oke satu yang bagus guys ini ada notif chat jangan keluar dulu chat keluar tulis notif chatnya bentar satu dua lagi satu dua oke oke terima kasih ya Kak Gedi sehat-sehat selalu Kak semoga bisa berjumpa terima kasih terima kasih